Begitu saya di coach X, ya mereka ternyata beliau coach sejati Yang tidak mau tahu bisnisnya, tidak boleh masuk dan hanya memberikan advice-advice gitu kan Yang sifatnya memotivasi Yang sifatnya memotivasi Padahal kebutuhan kami adalah meningkatkan sales ketika waktu itu gitu kan Tapi akhirnya malah jadi PRnya berlimpah banyak dan tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan sales pada saat itu Dan tidak menyelesaikan Dan tidak ada masalah padahal dengan biaya yang sedemikian besar Akhirnya kita cut sebelum waktunya Nah makanya kalau Pak Soseno ini alhamdulillah mengambil keputusan yang sangat luar biasa Yaitu mengupdate peta yang ada di pikirannya Karena merasa ini sumber masalahnya ada di pikiran Kan salah satu pembunuh bisnis terbesar itu kan BOM 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 BISNIS OWNER MENTALITY Oh Salah satu pembunuh bisnis adalah BOM BISNIS OWNER MENTALITY Oke lanjut BISNIS OWNER MENTALITY Kenapa? Karena sang owner merasa bisnisnya baik-baik saja Oke Atau ketika mereka ikut workshop Mereka langsung terangguh-angguh mando-mando oke 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 begitu Workshop selesai lupa semua apa yang di ajarkan di workshop kemudian kembali bermasalah Kemudian ikut workshop lagi inget lagi pulang dan lupa lagi Oke jadi itu yang yang menurut saya sering sering menjadi Ini bisa cerita karena dulu pernah ngalamin gitu ya Itu gue banget gitu Makanya ya mudah-mudahan apa yang pengalaman pahit yang kami ngalami tidak dialami teman-teman semua Sehingga teman-teman tidak sempat melewati jalan yang gelap kulita tapi bisa melewati jalan terang yang yang insya Allah jauh lebih mudah sehingga bisa bertumbuh jauh lebih cepat gitu Oke Masya Allah Masya Allah Oke kita lanjutkan Pada saat sedang jatuh di bawah pasti cash juga sedikit Yalah jatuh di bawah bro Oh iya Salah ya Itu namanya majas eufemisme Jatuh ke bawah ya Ya naik ke atas Gak ada ya naik ke atas ya Oke Pada saat di bawah pada saat jatuh Cash kan juga pasti lebih sedikit kan Oh pasti Terbatas Yes Kenapa Pak Suseno berani memutuskan saya akan gunakan uang ini untuk belajar Kan sebagian besar orang justru punya duit pada saat di bawah di eman-eman dia nggak mau belajar digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk yang lain Kenapa Pak Suseno berani memutuskan untuk belajar? Di saat tidak ada uang Beda kalau pas ada uang Beda itu ya Ya Karena kami sangat menyadari kesalahan itu ada pada di kami Kami sangat menyadari kalau kami punya tim yang harus kami lakukan adalah menumbuhkan tim Oke Tapi dari mana kami bisa menumbuhkan kalau diri kami sendiri tidak punya kemampuan apa-apa gitu Dan yang kedua yang kami sadari adalah bisnis harus ditata, harus dimanage Maka ilmu-ilmu bisnis menjadi hal yang harus kami bisa Dan pada waktu itu kami tidak ada kebutuhan untuk investasi baru kan Sebenarnya kita sudah punya mesin, sudah punya orang-orangnya Oh sudah punya mesin baru? Ya kan mesin jahit gampang kan Punya 10-12 mesin dan sebagainya Orang-orang juga sudah ada Cuma kan kita produktivitas sangat rendah Makanya yang harus kami benahi adalah mindset kami Maka investasi layar katas itu menjadi pilihan satu-satunya Satu-satunya pilihan adalah mengupdate peta tadi ya? Saya tidak akan mungkin Saya pernah punya pengalaman buruk Ada coach yang memang membina bisnis kami ada Saya punya pengalaman buruk di saat uang terakhir itu Kemudian kita berikan ke coach itu ternyata tidak memenuhi harapan kami Ada sebelum ketemu saya? Iya sebelum Sebelum? Sebelum, jauh sebelum Sekitar di 2015-an sekitar Mulai redup Karena kita sudah ada sinyal-sinyal sebenarnya Makanya kami sudah bertemu dengan coach waktu itu Coach A lah Coach B Coach X ya Coach X ya Bagaimana pada waktu itu Pak Asisino sedang menurun Ya Merasa butuh bantuan Ya kemudian begitu saya di coach X ya Mereka Ternyata beliau coach sejati Coachnya gimana tuh? Tidak mau tahu bisnisnya Gak boleh masuk Dan hanya memberikan advice-advise gitu kan Yang sifatnya memotivasi Yang sifatnya memotivasi Padahal kebutuhan kami adalah Meningkatkan sales ketika waktu itu gitu kan Oke Tapi akhirnya malah jadi PRnya berlimpah banyak Dan gak ada relevansinya dengan pertumbuhan sales pada saat itu Dan tidak menyelesaikan tindaknya Dan tidak menyelesaikan masalah Padahal dengan biaya yang sedemikian besar Akhirnya kita cut sebelum waktunya Itu pengalaman kami pertama kali bersentua dengan coach agak negatif Ya tapi ketika alhamdulillah ketemu orang-orang terbaik Kayak Antum Kayak coach Armala gitu Kayak Pak Kus Ternyata banyak orang-orang baik di dunia sana Yang bener-bener kepengen menumbuhkan bisnis Oke Saya mau nanya nih ke Pak Suseno Ini ada sesuatu yang menarik ya buat teman-teman semuanya Dan menurut saya juga sangat menarik sekali Saya ingin tahu Kenapa Pak Suseno pada waktu sedang jatuh Kemudian akan di dalam kondisi menurun lah ya Ada seorang coach dibayar cukup mahal Diharapan memberi bantuan dan tidak memberikan bantuan Baru pertama kali itu bersentuan dengan dunia edukasi bisnis Kemudian kecewa Kenapa tidak ada rasa trauma? Karena banyak teman-teman yang kadang-kadang merasa trauma Ya itu trauma juga Oke Makanya karena trauma saya akan belajar sendiri Oh Itulah alasan kenapa saya mengikuti banyak workshop selama 2017 Oke Karena saya harus belajar langsung dari sumbernya Saya akan banyak bertanya Makanya Kalau Saya sudah tahu pada saat saya ikut acara Nen Yenengan Itu kan yang paling banyak bertanya salah satu adalah saya Iya betul Betul Dimanapun saya ikut di Pak Budi Isman, di Pak Bi, di Coach Wahmi Dimana-mana Coach Andra Saya adalah orang yang paling banyak bertanya Ketika saya bilang saya ngebul Ya memang ngebul beneran Kenapa? Saya harus membayangkan ketika saya bawa pulang ke bisnis Apa yang harus saya ubah di bisnis saya Oke Akhirnya semua modal itu kami tangkap semua Tapi kami tidak tahu bagaimana, dari mana kami harus memulai Makanya Coach Armala bilang Root Cause Analysis adalah tahap pertama Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah Karena masalah itu kalau ditelusuri Sebenarnya cuma ada satu atau dua sumber saja yang harus kita selesaikan Kalau selesaikan sumbernya ya insya Allah yang lain ikut selesai Tadi salah satu contohnya dengan 5 wise Betul Kita bisa menemukan akarnya di cashflow Iya Root Cause Analysis itu analoginya gini lah Kalau rumah kita itu basah lantainya Kita pel terus Tapi ternyata sumbernya adalah atap yang bocor Ya selamanya dia akan Kita ngepel terus Iya kita hanya melihat lantai Padahal ketika kita Kenapa lantainya basah Kita lihat sekelilingnya kok tidak ada yang bocor Kita lihat ke atas Nah ternyata di atas Ternyata akarnya di atas Gitu Bisa jadi atas ditambal Bocor lagi Tambal bocor lagi Kenapa? Kita lihat di atas ada apa Oh ternyata ada ranting yang selalu menusuk-menusuk Oh Berarti ranting lainnya harus dipotol Makanya sampai 5 5 wise itu sampai 5 Kalau belum sampai 5 terus bongkar Oke gitu ya teman-teman ya Ini sesuatu yang sangat menarik sekali Sampai jumpa 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 Sampai jumpa